Media Amerika Serikat, AS, New York Times melaporkan sebuah artikel yang menyebut kegagalan dari Israel saat perang melawan Hamas di Gaza. Menurut media tersebut, komandan dari Pasukan Pertahanan Israel, IDF, telah dibuat frustasi. Hal itu imbas infrastruktur milik Hamas yang dinilai lebih canggih dari milik Zionis. Dikutip dari Tribun News, hal itu dilaporkan oleh New York Times pada Sabtu sore 20 Januari 2024. Artikel itu dimuat berdasarkan kesaksian empat pemimpin senior militer yang tak ingin disebutkan namanya. Sebab, mereka tidak diizinkan untuk berbicara secara terbuka tentara pribadi mereka. Dalam artikel itu, para komandan militer Israel mengatakan dua tujuan utama pemerintah Israel kini tidak sejalan. Setelah seratus hari lebih berperang, kemajuan terbatas Israel dalam membubarkan Hamas telah menimbulkan keraguan di kalangan komando tinggi militer. Selain itu, selama seratus hari perang, Israel disebut hanya bisa menguasai sebagian kecil wilayah Gaza, jauh dari rencana Zionis sejak awal perang. Kecepatan yang lebih lambat dari yang diharapkan telah menyebabkan beberapa komandan militer Israel merasa frustasi atas strategi pemerintah sipil di Gaza. Selain itu, Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel dan anggota kabinet perang mengatakan hal yang mengejutkan dalam sebuah wawancara dengan Channel 12. Ia mengatakan bahwa infrastruktur Hamas lebih canggih daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh para perwira intelijen Israel. Eisenkot pun kini menyebut tujuan Israel untuk melakukan penghancuran total jaringan terowongan Hamas tidak berhasil dilakukan. Selain infrastruktur Hamas yang canggih, banyak terowongan yang telah dilengkapi dengan jebakan, sehingga hal itu mempersulitkan Israel untuk memperoleh tujuannya tersebut.